Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Terkait berita Bahwa Tomis Warto menggugat Ke PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Kepengurusan Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Mohd.PR Ini digugat oleh Tomis Warto Dan tidak hanya kepengurusan dari Mohd.PR yang digugat sebenarnya Tomis Warto juga mengugat Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawley Yang menerbitkan SK Kepengurusan dari Mohd.PR Hasilnya ternyata teman-teman Tomis Warto Memenangkan di sidang PT UN tersebut Artinya Hakim ini memerintahkan Kepada Menkum HAM Untuk mencabut SK Dari Mohd.PR tersebut Jadi hari ini Kemenangan ada di pihak Tomis Warto Sebenarnya Kisru di Partai Berkarya itu Dimulai pada bulan April 2020 Kemarin Dimana ada forum Namanya Presidium Penyelamat Partai Berkarya Jadi seolah-olah Partai Berkarya ini Tidak selamat Maka perlu ada Presidium Penyelamat Partai Berkarya Itu di bulan April Kemudian Itu berlanjut Teman-teman Sampai di bulan Juli 2020 Kemarin Diadakanlah Munaslup Musyawarah Luar biasa Partai Berkarya Di sebuah hotel Dimana Munaslup itu Juga diikuti oleh Beberapa orang Yang mempunyai Hak suara Di Partai Berkarya Namun pada saat Terjadi Munaslup Sebenarnya Tommy itu sudah datang Ke hotel itu Untuk mengubarkan acara Namun Setelah Tommy ini Keluar Artinya pulang Maka Proses Munaslup itu Terus berjalan Yang akhirnya Ini ketuanya Terpilih adalah Mudi PR Dan kemudian Mudi PR ini Beberapa waktu Kemudian Mendaftarkan Ke Kemenkumham Untuk mendapatkan SK Dan akhirnya Kementerian Menkumham Ini menerbitkan SK Untuk kepengurusan Mukholi PR Dan itulah Yang digugat oleh Tommy Suharto Dan hari ini Gugatan itu Dimenangkan oleh Tommy Suharto Sehingga Pengurus yang sah itu adalah Kepengurusan dari Pak Tommy Suharto Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Bacakan beritanya Ini kita ambil Berita dari Detik News Teman-teman Tok PT UN Jakarta Menangkan Partai Berkarya Kubu Tommy Suharto Luar biasa Perjuangan dari Tommy Suharto Teman-teman Sampai akhirnya Memenangkan Di sidang PT UN Terkait Kugatan Menguat Kepengurusan Dari Partai Berkarya Versi Mukhdi PR Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta Memenangkan Kepengurusan Partai Berkaya Kubu Hutomo Madalaputa Altyas Tommy Suharto Dalam putusan itu PT UN Jakarta Mencabut SK Kemen Kumham Yang memutuskan Ketum Berkaya Di bawah Mukhdi PR Jadi PT UN Ini memerintahkan Kepada Kemen Kumham Untuk mencabut SK Dari Mukhdi PR Kasus itu Bermula pada Juli 2020 Sejumlah Pengurus Partai Berkarya Munaslup Di Hotel Grand Kemang Dimana Tommy Lengser Dari Kursi Ketua Umum Hasilnya Mukhdi PR Terpilih Sebagai Ketua Umum Dan Badarudin Andi Picunang Sebagai Sekjen Itu Pada Waktu Munaslup Kemarin Teman-teman Dimana Mukhdi PR Menjadi Ketuanya Kemudian Sekjennya Adalah Badarudin Andi Picunang Tetapi Pada Akhirnya Pak Tommy Suharto Menggugat Kepengurusan Di bawah Kepimpinan Yaitu Mukhdi PR Dan Akhirnya Tommy Suharto Yang Menang Mukhdi PR Buru-buru Mendaptarkan Kepengurusan Kekamenkum HAM Dan Disetujui Tommy Tidak terima Dan Mengugat Ke PTUN Jakarta Menyatakan Batal Keputusan Menteri Hukum Dan H.A.S. Manusia Republik Indonesia Nomor M.H.H. Strip 16.ah.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Berkarya Tanggal 30 Juli 2020 Batal Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.H.H. 17.ah.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya Berkarya Perode 2020 2025 Tanggal 30 Juli 2020 Demikian Putusan PTUN Jakarta Yang dikutip DT.com Rabu 17 Februari 2021 Nah Itu teman-teman Bunyi Keputusan Dari PTUN PTUN Itu Membatalkan Yaitu SK Dari Kemenkumham Dimana SK Partai Berkarya Ketuanya Adalah Mukhli PR Oleh sebab PTUN Jakarta Mewajibkan Kemenkumham Untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.H.H. 16.ah.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Berkarya Tanggal 30 Juli 2020 Dan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.H.H. 17.ah.11.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya Periode 2020 2025 Tanggal 30 Juli 2020 Kemudian Menghukum Tergugat Dan Tergugat Dua Intervensi Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah 384.000 Ujar Majelis Hakim Jadi ini cukup Jelas teman-teman Hasil keputusan Dari PT.UN Yang memenangkan Kepengurusan Tommy Suharto Karena awalnya Memang Ketumumnya adalah Tommy Suharto Kemudian ada Trik politik Yang ada di internal Partai Berkarya Kemudian Membentuk Presidium Penyelamat Partai Berkarya Kemudian Setelah itu Diteruskan Dengan Munaslup Untuk Melengserkan Tommy Suharto Tapi Nyatanya Sekarang Tommy Suharto Mengajukan Gugatan Ke PT.UN Supaya Ini Batal Demi Hukum Dan Akhirnya Memang PT.UN Ini Membuat Keputusan Yang Benar Yang Tepat Sesuai Dengan Hukum Dan Konstitusi Akhirnya Mengembalikan Kepengurusan Ketangan Tommy Suharto Dan Artinya Kepengurusan Dari Mohd.PR Ini Sudah Tidak Berlaku Karena Yang Menang Ini Pak Tommy Suharto Nah Itu Teman-teman Terkait Polemik Di Partai Berkarya Akhirnya Usai Setelah Diputuskan Oleh PT.UN Yang Membatalkan Kepengurusan Dari Mohd.PR Dan Pihak PT.UN Ini Supaya Mencabut Pihak Kemenkumham Terhadap SK Dari Mohd.PR Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax